Di razia di parkiran hotel, pengemudi ini bikin polisi tak berkutik. Viral di media sosial, seorang pengemudi beradu argumen dengan dua polisi yang akan menilangnya di area parkir hotel. Kedua polisi lalu lintas dari Diloksukon, Kabupaten Aceh Utara itu dibuat tak berkutik oleh sang pengemudi. Video tersebut dibagikan oleh akun tiktok at jurnalis warga 62. Terlihat dua orang polisi menghampiri pengemudi, yang parkir di hotel MK Mulia, yang dihinapinya. Keduanya lalu meminta surat-surat kelengkapan mengemudi seperti SIM dan juga STNK. Akan tetapi, pengemudi malah meminta balik surat perintah tugas SPT. Pengemudi itu juga menegaskan, dirinya masuk ke area hotel bukan untuk menghindari razia. Belok ke hotel tempat menginap, tiba-tiba disamperin polisi, dikira mau menghindari razia, giliran ditanya alasan. Jawabnya bingung, diminta, tunjukkan surat perintah razia, dan ditunggu kedua polantas gak nomol-nomol. Salah seorang polantas mengatakan merekam harus minta izin. Tapi ditanya dasar hukumnya gak bisa jawab, bunyi keterangan video tersebut. Polisi pun tak bisa memperlihatkan, SPT tersebut, dan terus meminta pengemudi untuk datangi pos. Tetapi, pengemudi bersikeras, meminta surat itu diperlihatkan di area penilangan, dan mempersilahkan polisi untuk mengambilnya dulu di pos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.